hai 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 saya RP studio tutorial sini kali ini aku mau nyobain cara narik nari saldo Tokopedia seller ya ke Gopay apakah bisa atau enggak soalnya kemarin untuk dicoba masih gangguan ya kita coba bikin dulu nomor virtual akun atau nomor buat masukin saldonya ini tuh nomor rekening Gopaynya guys kita bikinnya seperti ini pertama kalian klik yang tanda panah yang isi saldo terus disini pilih metode lain ya pilih metode lain pastikan disini kamu pilih yang via bank agen Bang bisa enggak misalkan agen BCA Oh enggak bisa enjir BCA itu harus pakai virtual wait nggak bisa guys kita pilih ATM aja terus pilih yang permata bank kayak disini pilih aja yang ATM bersama guys ATM bersama harusnya bisa ya kita coba terus kode banknya tuh nanti bank permata kodenya 013 terus nomornya itu 898 sama nomor HP oke 898 sama nomor HP kita langsung aja disini masuk ke Tokopedia seller untuk masuk ke bagian saldo oke disini sebelumnya kamu harus nambahin dulu rekeningnya kayak gini terus pilih aja bank permata kayak tadi ya udah disebut ya di depan nah disini kamu pilih 0138 kayak gini ya ini tuh terdiri dari kode bank bang permata terus kode gojeknya terus nomor HPnya guys kita cek nama pemilik apakah muncul atau enggak Oh disini harus ini ya harus diisi sendiri ya Oke ya ya Sekarang udah nggak bisa, barusan padahal bisa masukin nama penerima ya Jadi itu kadang bisa kadang nggak guys, kalau lagi nggak bisa dia bakalan muncul invalid account number Cuman kalau lagi bisa, kamu harus masukin nama penerimanya manual Terus nanti tambahkan rekening, terus lakukan penarikan seperti biasanya Jangan lupa ya, jangan lupa kayak gini masukin kode banknya Terus kode gopaynya dan juga nomor hp dari akun gopaynya Oke segitu dulu aja percobaan kita kali ini Apakah bisa menarik saldo tokopedia ke akun gopay ternyata gagal ini Kalau tadi udah bisa masukin nama, cuman sekarang gagal Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya